Jurnalis Rusia dan peraih Nobel perdamaian Dmitry Muratov sedang melelang medali Nobelnya untuk pengungsi Ukraina Dia mengaku putus asa dengan pemberantasan media independen di Rusia Dimana menurutnya semakin sedikit orang yang mendukung kampanye militer di Moskwa Muratov merupakan salah satu pendiri dan pemimpin redaksi lama Novaya Gazeta Sebuah surat kabar yang kritis terhadap Kremlin Medianya didirikan pada 1993 dengan uang dari hadiah Nobel perdamaian Dari mantan Presiden Soviet Mikhail Gorbachev Selama bertahun-tahun ia menentang pengetatan pembatasan pada media yang berbeda pendapat dengan Kremlin Pada Maret lalu media independen tersebut akhirnya harus menangguhkan aktivitas online dan cetaknya Setelah melaporkan tentang konflik dan penyimpangan dari garis pemerintah Rusia Menjadi sebuah kejahatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Penelangan medali emas ini adalah caranya untuk berusaha berbagi nasib dengan pengungsi Ukraina Yang telah kehilangan kenang-kenangan dan masa lalu mereka Medali Muratov dijual oleh Heritage Auction pada 20 Juni Tepat pada hari pengungsi sedunia Aksinya mendapatkan dukungan dari Komite Hadiah Komite menyebut penghargaan tersebut sebagai dukungan atas hak kebebasan berbicara yang terancam di seluruh dunia Muratov mengatakan mereka percaya bahwa perubahan dapat terjadi di Rusia Sebagai akibat dari perpecahan elit adalah keliru Lebih lanjut lagi orang-orang yang berkuasa tidak punya tempat untuk pergi Dia juga mempertanyakan penilaian bahwa orang-orang Rusia mungkin akan berbalik melawan pihak berwenang Jika standar hidup menurut akibat sanksi barat Parahnya dampak sanksi barat mungkin akan membangkitkan semangat kita bisa Pada mereka yang selama dari kekurangan perang dunia kedua Ditanya seberapa banyak dia mengharapkan medali itu terjual Muratov mengatakan dia telah mendengar perkiraan 2 juta dolar Amerika Serikat atau lebih Tetapi tidak tahu sama sekali kepastiannya Terima kasih telah menonton